843 warga dievakuasi imbas gunung api ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada selasa malam. Ratusan warga desa Laing, Patehi dan Pung Pente itu dievakuasi ke gedung BPU Kecamatan Tagulandang. Imbas meletusnya gunung ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, 828 warga dievakuasi ke gedung BPU Kecamatan Tagulandang. Badan penanggulangan bencana Kabupaten Sitaro berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Utara, melakukan monitoring serta penanganan. BPMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak memasuki wilayah radius 4 km dari pusat kawah aktif gunung ruang. Masyarakat yang harus diselamatkan dan sekarang sudah terkumpulkan semua di daerah tangulandang. Jadi membunuh pada masyarakat, tidak ada pasir, dan kita dari keperiksaan bisa membantu mengamalkan dan proses pengawalannya. Gunung ruang di Sulawesi Utara ini mengalami peningkatan aktivitas dari waspada menjadi siaga. Tak hitung mulai tanggal 16 April kemarin, gunung ruang kembali erupsi pada Rabu dini hari. Akibatnya, terjadi hujan abu vulkanik. Masyarakat yang ada di Desa Patologi dan Desa Bupente dievakuasi ke Kecamatan Tagulandang dengan menggunakan dua unit kapal peri, serta perahu penyeberangan milik warga. Michael Labaro, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.